Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, aksi perampokan terekam kamera pengawas. Salah seorang perampok terlihat mencoba menikam pegawai yang berada dekat pelaku. Dalam rekaman kamera CCTV, sebuah sualayan di Jalan Platina, Raya Kota Medan, memperlihatkan aksi seorang pria berusaha menikam seorang pegawai sualayan. Pekerja sualayan yang nyaris terluka langsung kabur menyelamatkan diri dan meneriaki pelaku sehingga mengundang keramaian warga. Warga yang geram menghajar pelaku hingga babak belur. Kejadian awal bermula beberapa saat setelah sualayan tutup, para pekerja sualayan terkejut karena pelaku tiba-tiba berada di dalam sualayan dan berpura-pura membeli obat anti nyamuk. Dari tangan pelaku, petugas kepolisian posek Medan Labuan yang tiba di lokasi bersama warga mendapati sebuah pisau yang digunakan pelaku untuk mengancam korbannya. Kini pelaku telah diamankan di posek Medan Labuan. Polisi juga membawa empat orang saksi pekerja minimarket untuk dimintai keterangan. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar, INIS melaporkan.